Kapal selam KRI Nagala 402 dari jajaran Armada 2 Surabaya hilang kontak saat sedang melaksanakan latihan penembakan senjata strategis di perairan Selat Bali. Dari sisi produksi, usia kapal sendiri mencapai 44 tahun. Berdasarkan keterangan tertulis Birohumas Kementerian Pertahanan pada Rabu 21 April, KRI Nagala 402 dibuat pada tahun 1977 di Jirvan. Kapal selam tersebut bergabung dengan jajaran teri Akatan Laut pada tahun 1981. Dalam peristiwa ini KRI Nagala yang akan melaksanakan penembakan torpedo Sud meminta izin menjelam pada pukul 3.00. Setelah diberikan izin menjelam sesuai prosedur, kapal hilang kontak dan tidak bisa dihubungi. Selanjutnya diadakan pencarian oleh kapal lain yang terlibat dalam satgas latihan tersebut pada pukul 7 pagi. Melalui penggabatan udara dengan helikopter, ditemukan tumpahan bija sekitar posisi awal menjelam. Dalam latihan tersebut, KRI Nagala membawa 53 awak dengan 49 ABK, 1 komandan kapal dan 3 orang arsenal. Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan untuk mengirimkan KRI Rigel dari Disidros, Jakarta dan KRI Regat dari Satwa Ranjau untuk membantu pencarian dengan menggunakan set skesodal. Terima kasih telah menonton!